ya jahatnya mungkin sudah tidak salah nih mas makanya kembali ini memang penemuan ini adalah paranormal ini adalah dukun ini kan apa itu sebenarnya yang pikirannya yang ragu-ragu semua mengoleh kekuatan di gugondelan akhirnya dengan mengorong aku dan lain sebagainya itu akan nambah mantap hati mas jahatnya kan karena aku itu bukan berarti dukun ini apa paranormal bisa menyerang hati masalah itu akan terus ada ya bedanya adalah dirimu ini yang dibenahi agar berbeda saat nanti menghadapi dinamika masalah ketika caranya menghadapi ini wes betul masalahnya tetap enak masalah itu tidak bisa dihilangkan selama adanya hidup masalah itu seiring hidup ada masalah ada antara agama dengan kejauhan itu kira-kira bisa sih bisa sinkron enggak soalnya orang kalau sudah soalnya orang kalau sudah fanatik beragama melihat ajaran kejauhan itu kan dianggap konek musrik dan lain sebagainya mas ya itu bagaimana mas tunjung paling mas tunjung terkait dengan konsep antara kejauhan dengan agama apakah bisa kita sinkron kan ya sebenarnya kita pelan-pelan dulu mas jadi yang disebut kejauhan itu kan berapa ajaran atau aturan-aturan atau ngilmu-ngilmu atau pitur-tutur pitur-pitur yang kebetulan karpe wong singsaik itu membahas itu membahas tentang bab-bab jawa budaya-budaya jawa gitu kalau dia ngomong itu jadi agama cuma agama nih wong jawa yang dijadikan oleh lembaga dan komunitas nah ini sih makanya kemarin aja salah paham aku ngomong tentang kejauhan radikal gitu mas ini podo-podo bisa ngomong jawa nih justru orang-orang kita sendiri yang seharusnya belajar jawa itu malah ngerusak jawa dengan adanya kejauhan aku sudah ngomong bahwa jawa itu bukan sekumpulan jawa itu bukan komunitas jawa itu bukan sebuah wadah-wadah besar yang terikat jawa itu ikatannya mongkarung gustiar walam tapi kalau ini sudah dijadikan komunitas ya podo-dewi agama dia akan merasa dirinya paling unggul ketika dia belum bisa mengendalikan dirinya sendiri akhirnya jumowo akhirnya merasa dia paling api terus akhirnya jawa itu kan aku ngomong itu masih tujuan kejauhan orang-orang mesti kok sampai bisa menyimpulnya itu kan matamu itu penipu telingamu itu penipu jawa itu ada yang dihujud-hujud kan tidak bisa dipersepsikan itu seperti saya nah akhirnya akhirnya sebenarnya sesuatu itu yang bisa dipandang secara luas dan luas dari hati ada titik sinkronnya ada teura sinkron ini sebenarnya podo kekeh dihujud-hujud ibarat yang agama itu merasa benar yang agama yang merasa benar agama yang berbentuk kejauhan itu merasa benar makanya kalau aku ngomong gak usah mengaku-ngaku aku itu orang kejauhan apa enggak kalau aku ngaku orang jawa itu benar tapi aku itu orang kejauhan ini berbahaya podo kamu mempercayai bahwa aku itu agama aku kejauhan itu paling api kurang tentu ternyata banyak orang kejauhan itu tidak mempelajari jawanya makanya oke ini harus saya menggemi kejauhan yang orang jawa radu itu apa yang digulai makanya kalau aku ngomong sebenarnya yang disebut-sebut sekarang itu masuk di perasa kejauhan itu sudah masuk ke Jawa modern kalau jawa yang asli bahasa jawa kuno itu anggil aku diw belajar urung iso-iso gitu terus saat ini tidak ada bentuk kumpulan seringkali itu yang menjadi masalah mengatas nama kekejauhan terus gue gulik musuh akhirnya secara tidak langsung ya karena dia merasa ada tandingan yang bersebut agama A yang radikal dan lain sebagainya nah podo-podo radikal ini ketemu apa terjadi? benturan tapi ini juga karena itu tujuannya adalah toleransi dan lain sebagainya dimulai dari dalam batin kita sendiri saya yakin ya uang-uang yang saya anggap dalam tanah kutip agama-agama yang masih salah menerjemahkan agama tadi dia masih radikal tadi rasanya apa-apa ini kepleset Dewi contohnya kasus-kasus yang sekarang terjadi gitu makanya Jawa itu urusannya batin janji yang apa-apa ini batin saya harus ngomong seorang yang ada denganmu memang orang yang ada yang harus dirasihkan harus dirasihkan enggak, itu harus dikeplekkan harus dikeplekkan ini tidak apa-apa ya misalnya kalau ada yang mengatakan bahwa itu ajarnya Dewi dileceh dan lain sebagainya gitu ya itu apa yang merasa dilecehkan ya itu apa yang merasa dilecehkan itu apa yang merasa dilecehkan gitu makanya seorang yang sederhana ya hukum secara logika itu boleh dilakukan seorang yang sampai di sini misalnya aspeknya ya misalnya nendang abu rampe nendang sesajen atau sampai bertindak di wilayah kan itu fisik tau tuh sampai bertindak di ranah fisik ya tetap ada aturan setempat yang harus bekerja ada adat setempat peraturan-peraturan tentang tata negara peraturan-peraturan tentang bagaimana hidup ulip di masyarakat tetap akan dihukum oleh beberapa aturan itu sendiri tau gitu loh mas itu was kegawan ini gak apa-apa jadi misalnya ini memang digodok sebenarnya agama-agama yang ada di Nusantara itu sendiri sedang diproses untuk masuk kepada dunungnya rosa tentang kejawaannya karena jawa itu arti nijeru jawa itu aslinya merasa menjelaskan tentang rasa tapi ada atribut jawa itu memang mungkin yang saya sebut kejawaan aku ngakut belakang aku ngakut apa gak apa-apa itu kan karena itu nguri-nguri budaya kan boleh tapi yang penting hatimu tetap buduh resih hatimu tetap emosi gak apa-apa dengan belajar ngilmu kejawaan nguri-nguri mengaku dirimu jawa tapi gampang emosian kan gitu ini gak apa-apa maka prosesnya saya mau nonton ya 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 ketika hidup itu banyak masalah Mas Tunjung kan banyak segala cara itu dilakukan kadang pergi ke paranormal ya kan kedukun biay dan lain sebagainya dengan tujuan beliau bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya nah bagaimana pandangan Mas Tunjung terkait dengan orang-orang yang selalu menggantungkan pada pola normal dukun biay dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah ya ya saya akan membahas satu jagat ini apapun yang anda lakukan ya menurut Tuhan menurut saya ini sebagai orang Jawa keyakinan orang Jawa itu ngomong gusti ini tidak dilarang tidak dilarang tidak dilarang tidak dilarang tidak ada hukum konsekuensi logis dari setiap apa yang kamu lakukan atau tindakan ini sampai meling-ling setiap apapun sampai melangkah dan lain sebagainya melakukan tindakan ABCD mesti diikuti resiko dan konsekuensi ada yang menurut paranormal ada yang menurut paranormal ada yang menurut dukun ya apa-apa tapi siapa-siapa semua ada konsekuensi dan resiko akhirnya seorang yang merasa aku dihapus seorang yang menurut dukun pasu paranormal ya tidak apa-apa resikomu mereka memilih menggantungkan ke orang-orang seperti itu aku paling tidak senang kepada orang yang menurut ini tidak akan menghadapi itu mas seorang yang menurut ada yang menurut yang menurut paranormal apa-apa yang penting aku lakukan dan aku berani dan siap menghadapi segala resiko ini kalau aku tidak menghadapi resiko mending rasa kejahatan yang paling berat dan dosa paling besar itu adalah keraguan-raguan mamang yang lakukan apa-apa yang ragu-raguan mesti itu menimbulkan malapetaka tapi aku yakin mantap aku sudah bilang seringkali apapun yang terjadi kamu siap ya kamu terbebas karena dirimu sudah kempel kamu sudah menjadi kekuatan Tuhan itu sendiri yang masih mantap akhirnya yang bareng elek memang bisa diubah dari api dari api karena ternyata yang elek memang lawangnya api dari api dari api baru lawangnya elek makanya masih mantap karena temunya masih bunuh akhirnya orang-orang yang merokos merosok kemersi jadi panutan sekarang ini nyatanya karena makanya rumahnya api padahal lawangnya api itu membunuh bapak elek kalau lor lor ini karena itu mempunuhkan papan dan mempunuhkan rosa itu hidup diperintahkan rosa akhirnya hidup itu selaras dan sinergi mempunuhkan papan sesuai sesuai titik koordinat dimana kamu berada terus yang lor ini ya ini mungkin tidak salah nih mas makanya kembali ini memang penemuan ini ini yang mempunuhkan paranormal yang mempunuhkan itu ini kan apa itu sebenarnya pikiran yang ragu-ragu kemerungan semua mengolah kekuatan tinggung gondelan akhirnya akhirnya mereka berpunuhkan dan lain sebagainya itu nambah mantap jadi kan karena itu bukan berarti yang dukun ini apa paranormal bisa menyerangkan masalah itu masalah itu akan terus hadir ya bedanya adalah dirimu ini yang dibenahi agar berbeda saat nanti menghadapi dinamika masalah ketika caranya ngadepinnya masih beda masalahnya tetap enak masalah itu tidak bisa dihilangkan selama adanya hidup masalah itu seiring hidup ada masalah ada ini sebenarnya kan kamu jaluk pegangan atau gondelan karena dirimu itu merasa kehilangan arah makanya butuh kompas peta lagi ini cara nyelusaknya ini kan sebenarnya itu bukan masalahnya yang hilang ini itu itu tadi semua beresiko apapun saja orang yang berani beresiko makanya siapa yang berani akan menemukan yang mukti siapa yang berani menghadapi setiap resiko walaupun berwujud penderitaan tapi yang yakin dan madep ya bakal mukti yang yang ibaratnya dosa itu menurut saya dosa itu ketika satu orang melakukan apa-apa itu dengan keraguan dan mamang gitu berarti kan ini orang yang jelas orang yang tidak jelas orang yang tidak jelas orang yang melakukan ini ragu-ragu angin-anginan keluruh melakukan sesuatu secara keterpaksaan dan memaksakan ini haram menurut ilmu orang Jawa ya terus masuk di ranah ketiga orang Jawa itu ya jadi di ranah ketiga ini ini frases yang paling angin karena ketika seseorang di dalam dirinya orangnya sareh dan sumeleh atau tidak bahagia ketika manusia itu tidak bahagia dia berdosa karena dia di cipta ini kan manunggal lah isinya manunggal itu kelas asih ketika dia tidak bahagia sebenarnya kamu berdosa nah saya ini tidak bahagia loh mas kalau tidak lo harus stres jenengnya ini dari kolifah kan ngelola alam ya misalnya jadi alam itu kan sampai harus ngelola setiap hari itu mbak kotor nganggup ampekanmu yang galuh yang stres jadi getaran negatif itu mempengaruhi tertukulan kalau kamu cebloknya gara-gara ampekan kemurung sungguh itu nyambet pikirannya dia pas lewat ngarepmu jadi kadang semua jajudak bucah saya membawa sial sialnya itu karena getarannya dia lagi di bawah gitu loh mas makanya tiga hukum ini bagi orang Jawa bisa tinggal karena ini ini disini itu yang saya melekat kepada tiga masalah ini hidup itu kamu cederai karena kamu tidak berevolusi barang siapa tidak mau berevolusi atau berhijrah berubah dari pola satu ke pola selanjutnya dia berdosa karena sudah mengejutkan lakunya ngurup mengejutkan lakunya Allah SWT kelihatan ya kelihatan ya kelihatan ya tapi itu tidak apa-apa jadi karena saya dikaitkan kadang orang-orang ketemu anak dukun itu kan masih kosa atau jawa sudah rusak itu kan artinya praktisi ya dukun itu karena adanya konotasi yang sangat tidak ada ya anak dukun cabul hanya apa anak ustaz sing cabul tidak ada yang menghargai ustaz cabul itu tidak fair itu kan cuma frasa bahasa jadi uangnya sebenarnya sih bermasalah bukan bukan konotasi ini karena kalau disebut ustaz ulama itu sudah al-alim al-alim itu sudah sudah bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya itu harus dihargai sebutan ibaratnya emas itu harus emas kalau emas ternyata nyeru ini kok duduk emas aku duduk emas sama diomong ini ustaz ulama dukun tapi kok orang sesuai dengan tarap yang dikatakan itu berarti kan orang-orang di sini loh iiii nyeru ini banyak reget itu aja jadi harus harus tahu tentang hukum tata bahasa ini paling penting orang jawa itu harus mardi boso mardi walagu harus mengerti bahasa juga karena bahasa itu mantra getaran agar si jiwa itu bisa belajar untuk nge-walk alam padang ini ya mas makanya ilmu bahasa itu penting tutur-tutur makanya ilmu jawa itu turun-temurunnya juga karena bahasa satu yantra itu tulisan ya tulisan dari sastra sastra dari tutur-pinutur atau gugong-gugong yang sekarang kamu anggot tutur-temurun tapi kalau itu benar tutur-temurun ternyata segala masalah yang turun-temurun ini sampai disalahpahami gara-gara tuturnya salah akhirnya disalahpahami itu hanya berubet dengan cara ini akhirnya gak masuk sepertinya sepertinya akhirnya jaman yang digamakan di sana juga ya sastra-sastra atau kata-kata yang diudari karena orang-orang di rumah karena guru ini gak harap menjelaskan itu gitu tapi kalau jadi salah di dukung ini oke kalau aku mengarah ini aku gak nyalah ini wong singmoro gak nyalah di dukung ini tapi setiap apapun ada konsekuensi wani maduk dukung wani konsekuensi ini keguda pasannya wani aduk ustad enak guda ini keguda santri ini kan macam-macam ya yang posisi dukung ini aku tetap tenang aku tetap tahu dengan resiko wani aduk dukung yang posisi pasien ini aku wani resiko karena dia mendatangi posisi seorang dukung nah ini padahal imbang itu itu sudah salah karena setiap apapun di dalam jagat raya itu enak konsekuensi logis ketika kamu melakukan sebuah tindakan treatment apa mas tunjung yang harus kita lakukan agar kita ini mampu berdikari tidak setiap ada masalah tidak selalu bergantung pada paranormal biaya hidukun dan sebagainya ya makanya kan bulat balikin duduk rosok bahasa pakis dijelasin duduk rosok wening makanya aku pertama yang dilakukan ini sabar sadar terus jembar jadi orang sabarnya awet karena orang tidak sabar harus tidak awet yang sebenarnya sabar kan rentan waktunya nunggu menep banyu yang terjadi orang Jawa sabar ini ibarat banyu di sini bergerak bergerak-bergerak bergerak bergerak tapi yang sabar itu tenang menep dan yang menep di sini bergerak yang sebar bergerak 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 urutannya kan gitu makanya orang sabar itu sabar ngemat keadaan di sini sebenarnya di sini sejak itu tidak sabar makanya itu akhirnya apa-apa serba instan itu cepat itu bergerak sabaran bergerak bergerak gitu tidak sabar ini lakukan semacam-macam ini lakukan masing-masing orang-orang saya jadi latihan sabar lakukan ini latihan sabar yang pertama itu sabar itu yang sabar itu sadar itu itu yang sabar itu itu tadi berasarnya apa baru yang sabar Jembar, oke, tak jaga hati padang Nyemurupono itu Sampai jumpa di video selanjutnya